Intro Pasca terbongkarnya prostitusi online, petugas gabungan TNI, Polri, serta pemerintah daerah kota Blitar menggelar razia di sejumlah rumah kos. Hasilnya petugas mendapatkan 22 pasangan mesum dalam kamar. Saat itu juga pasangan mesum tersebut digelandang petugas untuk didata dan diberikan pembinaan. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah kota Blitar menggelar razia di sejumlah rumah kos yang disinyalir bebas. Salah satunya rumah kos di Kelurahan Sananwetan. Petugas gabungan langsung merazia satu persatu kamar kos dan meminta seluruh penghuni menjalani repites. Alhasil, dua orang dinyatakan reaktif dan petugas menemukan 22 pasangan mesum yang tengah asik berduaan di dalam kamar. Dari jumlah tersebut, empat diantaranya pasangan anak di bawah umur. Camat Sananwetan Heru Eko Pramono mengatakan, razia ini terkait dengan adanya prostitusi online yang berhasil dibongkar pihak kepolisian beberapa hari lalu. Selain itu, razia juga bertujuan untuk menciptakan situasi aman dalam bulan suci Ramadan. Kebetulan sebetulnya sebelum ada kasus mencuat itu, kita memang akan melaksanakan operasi rutin. Tetapi karena kemarin mencuat kasus itu, ya malah kebetulan. Dan kebetulan juga yang kita datangi itu adalah salah satu pos-posan yang memang ada kasus di itu. Dan memang kita lihat memang ternyata situasi kondisi di situ memang sangat mendukung untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya tadi kita langsung kita laksanakan operasi dan yang kita bawa di sini itu adalah penghuni kos yang dari lokasi yang kemarin disinyalir ada kegiatan prostitusi itu. Rencananya razia serupa akan terus digelar petugas gabungan guna mencegah adanya kasus prostitusi online yang belakangan Semarak terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!